Selain itu pemirsa, pasca kampanye pemilu banyak paku yang masih menempel di pohon. Relawan sinergi filantropi bekerja sama dengan Yayasan Anaba dan sejumlah relawan lainnya lakukan aksi cabut paku di sepanjang Jalan Lingkar Timur Selatan dan Jalan Setiabu di Cilacap. Aksi ini merupakan salah satu gerakan peduli lingkungan di dalam menjaga alam, khususnya pohon agar tetap hidup dan lestari, sekaligus sebagai ajang edukasi bagi anak-anak sejak usia dini. Aksi cabut paku di pohon dilakukan di sepanjang Jalan Lingkar Timur, Lingkar Selatan dan Jalan Setiabu di Cilacap. Relawan sinergi filantropi bersama Yayasan Anaba, Lazis Anaba Cilacap, Republik Ngapak, Penggemar Tenis Cilacap, WCD Cilacap, Siswa Sekolah Quran Anaba, Bank Sampah Sirkaya dan Wariga Masyarakat Kelurahan Tamba Kerja, bahu-membahu melepas paku yang masih menempel di pohon. Dari hasil aksi tersebut berhasil dikumpulkan paku bekas sekitar 1 kg dan kawat seberat 5 kg. Ketua Yayasan Anaba Cilacap, Ainun Najib Ashari, mengatakan aksi cabut paku ini merupakan bagian dari peduli lingkungan, menyelamatkan dan melestarikan alam, khususnya pohon. Karena pohon apabila terus ditempel paku, maka akan merasa sakit, rusak dan akhirnya mati. Kegiatan ini sekaligus untuk mengedukasi terhadap anak-anak sejak usia dini agar jiwa mereka tertanam untuk merawat bumi. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Berharap peduli lingkungan ini dapat diingat anak-anak sepanjang hidupnya. Kegiatan ini adalah dalam rangka bagian kepedulian lingkungan, menyelamatkan bumi, di mana mencabut paku ini adalah bagian dari menjaga kelesterian pohon-pohon yang ada. Karena pohon ketika dipaku, dia akan sakit, dia akan rusak dan otomatis ketika pohon-pohon akan rusak, mati, akan merusak lingkungan sehingga kelestarian alam pun akan semangin rusak. Bagian daripada edukasi kepada anak-anak sejak dini untuk merawat bumi, merawat lingkungan, alam semesta. Kalau bukan kita yang merawat, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kegiatan semacam ini bagi anak-anak sangat-sangat luar biasa. Edukasi sejak dini, apapun ketika kita berikan pendidikan sejak dini kepada anak-anak merawat lingkungan, kepedulian lingkungan, ini akan diharapkan generasi mendatang akan semakin peduli terhadap lingkungan. Jadi pendidikan sejak dini akan lebih banyak manfaatnya, akan lebih maksimal untuk menjadi hal yang selalu diingat sepanjang hidup. Ketua Relaman Sinergi Filantropi Cilacap, Mohan Nasil, mengatakan bahwa pemilu sesungguhnya di samping menghasilkan kepemimpinan yang kita rindukan juga ada yang abai. Lalai apa yang sudah mereka lakukan terhadap bumi kita, yaitu menancapkan paku pada pohon selama kampanye. Paku tersebut membuat pohon tersiksa karena itu harus dilindungi. Sekaligus mengedukasi anak-anak supaya mereka memahami pentingnya menjaga alam. Alam sebagai warisan nenek moyang kita dan nantinya akan kita wariskan kembali kepada anak cucu kita. Bahwa pemilu sesungguhnya di samping menghasilkan kepemimpinan yang kita rindukan itu untuk membangun bangsa dan negara, kemudian ada yang abai, ada yang lalai terhadap apa yang sudah mereka lakukan terhadap bumi kita, terutamanya dalam pohon mereka selama berkampanye itu telah memakui pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Sesungguhnya pohon itu ketika mereka dipaku, mereka merasakan kesakitan. Dampak dari sakit itu kemudian pohon akan membita dan usianya itu dimungkinkan tidak akan lalu. Jadi aksi hari ini adalah aksi kemudian kami dari sinir kipilan troki, Yayasan Anaba dan Botkin Abde itu untuk kemudian merawat bumi dengan cara salah satunya mencapai paku yang ada di pohon ini. Supaya apa? Supaya pohon itu kemudian kita lindungi, menghasilkan oksigen yang baik. Sekaligus kami juga membawa anak-anak, anak-anak ini penting untuk kami edukasi supaya mereka memahami bahwa pentingnya pohon ini untuk kelestarian hidup sekaligus sebagai warisan manek moyang kita lampau dan akan kita wariskan kembali kepada anak cucu kita yang ada. Dari Cilaca, Pramiana, Banyumans TV, Ngoporkan.